Kamu ikutan bikin avatar kayak gini? Atau gini? Banyak yang bilang terlihat kece dan unik gambar bikinan Artificial Intelligence ini. Tapi, kamu tau gak teknologi AI ini enggak sepenuhnya aman? Semua foto tadi dibikin lewat aplikasi lensa AI. Aplikasi berbayar ini lagi ngetrend dipakai di media sosial karena punya kemampuan mengubah foto biasa menjadi seperti lukisan atau komik. Aplikasi ini pun mudah dipakai karena cara kerjanya sederhana. Kamu cuma perlu mengunggah 10-20 foto selfie ke aplikasi dan dalam beberapa menit aplikasi ini bakal memproses fotomu. Voila, jadi deh avatar seperti ini. Gampang banget, memang. Yang perlu diingat, pengumpulan foto kamu ini enggak sepenuhnya aman. Beberapa pengguna dibikin kaget lantaran aplikasi ini malah bikin foto mereka jadi gambar bernuansa pornografi. Meskipun, sumber asli yang dipakai adalah foto masa kecil. Nah, masalah lain nih soal keamanan privasi. Foto-foto yang diunggah ke aplikasi ini cukup rentan disalahgunakan. Dalam kebijakan privasi, penyedia aplikasi memang kasih jaminan. Foto yang kita unggah akan otomatis dihapus sistem 24 jam setelah diproses. Tapi, penyedia aplikasi juga bisa memakai foto-foto tadi buat melatih algoritma mereka. Dan, mereka enggak memberi penjelasan rinci bagaimana foto-foto tadi dimanfaatkan. Ini nih yang bikin was-was. Kekhawatiran soal penyalahgunaan AI ini kami temukan di internet. Kami menelusuri sejumlah artikel yang membahas penyalahgunaan AI. Hingga akhirnya, kami menemukan satu nama grup Discord yang disebut jadi tempat memproduksi gambar NSFW atau Not Tweetable for Work. Kami pun terfokus mencari nama grup itu dan menemukan link menuju Discord mereka. Lalu, langsung bergabung ke sana karena aksesnya terbuka bagi publik. Member grup ini membuat gambar porno menggunakan teknologi AI. Mereka cukup mengetik format yang diinginkan sesuai dengan ketentuan admin. Format ini nantinya bakal diterjemahkan oleh bot AI yang sudah dimodifikasi untuk membuat gambar porno yang diinginkan. Ia mengandalkan Stable Diffusion, teknologi AI yang bisa memproduksi gambar dari teks. Sumber foto AI ini diambil dari dataset open source yang dapat diakses oleh publik. Grup ini pun melarang produksi AI berbasis foto dengan ciri manusia sungguhan atau anak-anak. Meski begitu, bukan enggak mungkin foto-foto porno itu dibuat saat teknologi AI kian berkembang. Terlebih, kita sudah mengenal teknologi deepfake yang lebih dulu digunakan dalam video-video porno yang sempat beredar pada 2017 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!